SCP-6023 merupakan sebuah fenomena anomali yang berhubungan dengan ikan kelinaru rasa. Mereka dapat memakan parasit yang ada di tubuh ikan lainnya. SCP-6023 dapat menyambarkan efeknya ke 0,001% orang yang melihat ikan rasa yang sedang di dalam mulut hewan lain. Orang yang terkena efeknya akan mendengarkan kata cemilan ikan yang diulang-ulang menggunakan ritme lagu anak-anak yang mudah untuk diingat. Ini akan terus terjadi jika orang tersebut tetap melihat ikan itu. Orang yang terkena efek SCP-6023 akan mendapati dirinya sendiri bisa berjalan di atas air di saat mereka menyanyikan lagu tersebut. SCP-6023 ditahan dengan menjadikan video terkait orang tersebut sebagai iklan kualitas rendah sebagai samaran untuk produk makanan yang bernama cemilan ikan. Parodi palsu dan video yang sama harus dirilis setiap 6 bulan dengan jumlah penonton yang telah dimanipulasi untuk mengindikasikan bahwa produk ini tidak populer dan tidak ada yang mereplikanya. Orang yang terkena efek SCP-6023 dapat berjalan di atas air yang dalamnya setidaknya 10 meter. Semakin mereka lancar menyanyikannya, semakin mereka stabil untuk berjalan di atas air. Ketika sedang dalam diskusi bersama kepala penelitian SCP-6023, seorang utusan dari Serpent's Hand diminta untuk memberikan konsultasi untuk menangani ini. Apakah prosedur penahanan yang ketat harus diberlakukan? Utusan Serpent's Hand tersebut memberikan sebuah saran berikut. Simple kok, kita ajarkan saja ke anak-anak untuk bersenang-senang.